Bawang bombay mengandung antioksidan. Bawang bombay mengandung senyawa alisin yang dapat membantu melawan radikal bebas dan mengurangi resiko terkena kanker. Halo semuanya, selamat datang kembali di Dr. Ferry TV, channel kesehatan yang penuh dengan fakta-fakta menarik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas fakta unik tentang bawang bombay yang mungkin belum banyak diketahui oleh sebagian dari teman-teman semua. Jadi jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai selesai. Bawang bombay bukan berasal dari India. Meskipun disebut bawang bombay, sebenarnya bawang ini berasal dari negara Iran dan Tiongkok. Nama bombay sendiri berasal dari masa penjajahan Inggris di India. Bawang bombay memiliki rasa yang lebih manis. Bawang bombay memiliki rasa yang lebih manis dibandingkan jenis bawang lainnya seperti bawang putih atau bawang merah. Bawang bombay mengandung antioksidan. Bawang bombay mengandung senyawa alisin yang dapat membantu melawan radikal bebas dan mengurangi resiko terkena kanker. Bawang bombay kaya akan serat. Bawang bombay mengandung serat yang cukup tinggi sehingga dapat membantu meningkatkan pencernaan dan mengurangi resiko terjadinya sembelit. Bawang bombay mengandung vitamin C. Selain itu, bawang bombay juga mengandung vitamin C yang dapat membantu meningkatkan imunitas tubuh atau sistem kekebalan tubuh. Bawang bombay bisa menjadi bahan dasar suatu masakan. Bawang bombay sering digunakan sebagai bahan dasar masakan karena rasanya yang lezat dan aromanya yang cukup kuat. Bawang bombay bisa digunakan untuk membuat makanan penutup. Meskipun jarang digunakan untuk makanan penutup, bawang bombay bisa digunakan untuk membuat pie bawang bombay yang lezat. Bawang bombay dapat membantu mengurangi peradangan. Senyawa alisin pada bawang bombay juga dapat membantu mengurangi peradangan pada tubuh. Bawang bombay dapat membantu mengurangi resiko penyakit jantung. Kandungan alisin dan antioksidan pada bawang bombay juga dapat membantu mengurangi resiko terkena penyakit jantung. Bawang bombay dapat digunakan untuk mengobati batuk dan flu. Bawang bombay dapat membantu meredakan batuk dan flu karena kandungan antioksidannya. Bawang bombay dapat membantu mengurangi kadar gula dalam darah. Bawang bombay dapat membantu mengurangi kadar gula dalam darah karena mengandung senyawa sulfur yang membantu memproduksi insulin. Bawang bombay dapat membantu meningkatkan kesehatan tulang. Bawang bombay mengandung senyawa sulfur yang dapat membantu meningkatkan kesehatan tulang. Demikian beberapa informasi atau beberapa fakta menarik mengenai bawang bombay. Saya berharap informasi tersebut dapat memberikan manfaat yang baik buat teman-teman semua. Dukung terus channel ini, Dr. Fendi TV, channel yang penuh dengan fakta-fakta menarik mengenai kesehatan dan kedokteran. Setelah menonton video ini, jangan lupa berikan tanda like, subscribe, bujikan lonceng notifikasinya, dan share sebanyak-banyaknya. Jumpa lagi di video-video berikutnya bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Tetap semangat, salam sehat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.